saya akan membuka aplikasi youtube keren sekali kan saya tidak menyentuh misalkan seperti ini bagaimana caranya seperti ini saksikan video saya ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahyu Hindrawirawan di video kali ini seperti tadi yang sudah saya tunjukkan sebenarnya itu bukanlah suatu sulapan ataupun magic tetapi itu adalah suatu teknologi sebenarnya saya juga tidak benar-benar menggunakan hp ini untuk diperintah hanya menggunakan gerakan tangan seperti ini tadi kalau seperti ini tidak beraksi karena sebenarnya tadi saya menggunakan dua hp satu hp disini yang di kanan ini sebagai pemberi perintah dan apa yang ditampilkan di hp yang sebelah kanan akan tampil juga di hp sebelah kiri ini namanya mirroring atau memberi bayangan tampilan bayangan dari hp yang sini yang kanan ini ke hp yang sebelah kiri biasanya saya menggunakan fitur ini untuk membuat setup saat saya merekam video seperti ini jadi ada satu video satu hp sebagai monitor itu ada di depan sana di depan sana yang akan mencerminkan yang akan mencerminkan atau yang memberi cerminan dari apa yang dilihat oleh kamera di atas ini karena ini hp nya agak tinggi jadi tidak mungkin kepala saya selalu menemukan ke atas untuk melihat apakah frame yang disini obyek yang disini sudah masuk dalam frame atau keluar frame oke bagaimana caranya oke yang pertama masuk ke playstore pencarian ketik power mirror oke searching nah ini dia power mirror screen mirroring for pc tv atau phone silahkan install dulu ini sudah saya install ya skip aja langsung ke buka aplikasinya nah seperti ini tampilan pertama di hp pertama kemudian untuk yang di hp kedua di install juga power mirror nah seperti ini ini ada 2 hp ya hp yang kanan ini sebagai hp utama yang nanti apa yang ditampilkan di hp utama ini dipantulkan atau dicerminkan ke hp yang kedua tuh caranya klik mirror di tengah sini biarkan dia mencari wifi yang terdekat setelah itu akan muncul hp lain yang disini ada tulisannya opowersoft rmx2030 ya ini namanya sesuai dengan opowersoft rmx2030 jadi harus bisa makan mungkin saat searching ada beberapa hp yang aktif di sekitar kita dan pastikan apa yang kita pilih hp yang kita pilih sesuai dengan nama yang ada disini baru sama jangan sampai keliru nanti mirror ke hp orang lain oke setelah itu klik aja disini ini saya menggunakan hp samsung ya jadi ada peringatan menampakkan informasi sensitif saat melakukan transmisi atau merekam dan ada tulisan banyak disini kita aturkan saja tetap pilih mulai sekarang nah yang di hp yang kiri sudah tertampil apa yang ada di hp yang sebelah kanan ini biarkan saja gak usah di otak atik kita otak atiknya sebelah kanan saja sebelah kanan nanti tekan home disini juga akan kembali ke home nah situ kita pilih youtube kita akan juga menampilkan youtube sana kita pilih kamera nah seperti ini menampilkan kamera dan intinya dan intinya seperti itu disini yang sebelah kiri kalau kita pengen kita otak atik itu misalkan seperti ini ini kan mode portrait sedangkan ini hp nya mode portrait tapi tampilannya landscape untuk merubahnya disini di klik yang kosong ini ada pilihan rotasi klik aja rotasi nah seperti ini jadi tampilannya sama ini ya saya tic atas masuk ke menu lihat ke bawah keluar ke kiri nah jadi tampilannya seperti itu oke intinya seperti itu habis ini saya tunjukkan pengaplikasian seperti yang biasanya saya pakai saat saya merekam video tunggu sebentar nah ini tampilannya ini kamera yang atas ini untuk mirroringnya dan biasanya saya taruh disini nah jadi tampilannya seperti itu apa yang terlihat di atas ini di kamera sini saya melihatnya hanya melewati hp disini jadi saya tahu ini kita masuk frame atau belum kita fokus atau belum contoh misalkan ini kelihatan disana ya kelihatan jadi gak sampai ini keluar dari frame nah ini contoh pengaplikasian yang biasanya saya gunakan oke demikian video kali ini semoga bermanfaat jika suka dengan video saya ini silahkan klik tombol like jika tidak suka klik dislike subscribe tapi jika suka dengan konten yang saya buat seperti ini dan ini menurut channel saya ini biar lebih berkembang lagi silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa menyalakan loncengnya biar nanti kalau ada upload video terbaru dari saya kalian mendapatkan pembeli tanggungan oke demikian video saya kali ini saya Wahid Indra Berawan menurut diri sampai bertemu kembali di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton